Buruknya saluran air dan tingginya curah hujan membuat jalan cileduk raya dari kebayoran lama menuju pasar Cipulir dan sebaliknya, tepatnya di depan seskual TNI, terendam setinggi 50 cm. Petugas di sub yang berada di lokasi pun mengarahkan para pengemudi untuk memutar arah mencari jalan lain. Beberapa pengendara yang memilih menunggu banjir surut justru menjadi biang kemacetan panjang puluhan kendaraan di belakangnya. Selain di SHUB, petugas PPSU yang ada di lokasi juga membantu sejumlah pelajar pulang sekolah melintasi banjir. Sedih aja lah, jadi buat kayak karyawan atau anak sekolah, buat pulang sekolahnya atau pulang kegiatan jadi kegagung. Mungkin ada cara lain, solusi lain buat kegagungan dari banjir. Kan itu biasanya kan buat nyedot air katanya, jalanan pada digolong-golongin biar terbanjir. Tapi nyatanya masuknya iya, banjirnya masih. Memang daerah sini kerap bila ada banjir bakal hujan? Kering, kalau hujan gede pasti banjir. Sebagai mana diprediksi BMKG, cuaca ekstrim masih berlangsung hingga awal Januari, di mana intensitas hujan lebih lebat dan berdurasi lebih lama. Dari Jakarta, Haji Admoko, RER TV